Cuaca buruk melanda wilayah Makassar beberapa hari terakhir dengan curah hujan tinggi dan pasang air laut. Pada 15 Januari 2024, akibat cuaca buruk, perahu nelayan terbalik diterjang ombak di laut kawasan Center Point of Indonesia sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Tim Sargabungan telah menurunkan sejumlah personel untuk menyisir lokasi sekitar perahu korban dan beberapa alat selam juga armadasar. Disiagakan di lokasi kejadian. Perahu yang terbalik diketahui ditumpahi tiga orang nelayan. Dua orang di antaranya telah berhasil ditemukan selamat. Sementara satu orang lainnya setelah dilakukan pencarian tiga hari ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Rabu pagi 17 Januari 2024. Sebelumnya proses pencarian nelayan dilakukan menggunakan perahu karet dan ROV atau drone laut. Yang dapat melakukan penyelamatan di bawah laut yang mampu menyelam di kedalaman 200 meter. Selain itu juga menggunakan footage pencarian orang tenggelam menggunakan drone udara dengan teknologi ternal kamera. Ada pun kronologi kejadian, perahu terbalik berlangsung saat tiga orang nelayan hendak menuju bibir pantai sekitar kawasan CPI Makassar. Ketiganya baru saja pulang mengangkat jaringnya, namun saat dalam perjalanan pulang, ombak besar tiba-tiba datang menghantam perahu korban hingga terbalik. Nelayan yang dalam pencarian diduga tak bisa berenang hingga terseret arus ombak. Terima kasih telah menonton!